Selamat menikmati, semoga berkenan. Asus yang diungkap terkait dengan pemalsuan dokumen atau pemalsuan surat berupa KTP, SIM, dan SKCK. Ada sebanyak tujuh tersangka, dimana yang satu adalah pembuat SKCK, SIM, dan KTP, yang kedua adalah penyalun atau sebagai calok yang mencari pelanggan, dan yang lima orang adalah pengguna surat-surat palsu tersebut. Nah, jadi ada pun modus yang dilakukan oleh mereka, surat-suratnya asli, tetapi isinya dipasukkan. Dan mereka mendapatkannya dari salah satu tersangka yang sedang kita cari, yang kerjanya adalah pencopet di salah satu daerah di wilayah Jakarta Pusat. Sekarang sedang kita cari. Tetapi lembarannya asli, ada logonya, ada tulisan-tulisan ini, tulisan airnya. Nah, hanya ini saja yang dirubah, disesuaikan dengan data pemohon. Nah, untuk satu paket ini, ya dia mendapatkan keuntungan Rp800.000. Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, bahkan yang Bogor juga ada. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe ya!